Kepindahan EKS pemain Persib ke Persipura dipersulit manajemen Sriwijaya FC. Langkah Hilton Morira untuk bergabung dengan Persipura menemui jalan terjal. Hal itu lantaran ia dipersulit oleh klub lamanya, Sriwijaya FC. Kendati sudah didepak sejak November 2017, Hilton sebetulnya masih terikat kontrak sampai awal April 2018. Namun, hingga hari ini, Hilton belum memperoleh surat keluar dari Sriwijaya FC sehingga hal tersebut membuat klub yang berminat pada Hilton belum bisa mengikatnya secara resmi. Dia, Hilton, masih terikat kontrak sampai awal bulan April 2018. Kalau sudah deal dengan tim lain harus mendapat surat keluar dulu, ujar Sekretaris Sriwijaya, Acemat Haris, kepada bolasport.com. Ada pun alasan dari pihak manajemen Sriwijaya FC belum mau mengeluarkan surat keluar tersebut karena masih menunggu Hilton agar membuat surat pengunduran diri. Padahal Hilton pergi dari Sriwijaya FC bukan karena keinginannya sendiri melainkan karena keputusan dari manajemen Sriwijaya FC yang menyatakan tidak akan lagi memakai jasa Hilton pada Liga 1 musim 2018. Selain surat pengunduran diri, Hilton sebenarnya bisa saja mendapatkan surat keluar melalui sistem pemutusan kontrak. Akan tetapi, manajemen Sriwijaya FC enggan melakukan hal itu. Kami sebetulnya tidak menahan Hilton. Kami mendukung Hilton untuk menemukan klub baru. Jika Hilton butuh surat keluar silahkan Hilton buat surat pengunduran diri, ujar manajer Sriwijaya FC, Urcok Hidayat. Kami tidak mau buat surat keluar jika harus melalui pemutusan kontrak sebab nanti nama Hilton akan jelek dan sulit cari klub baru, tuturnya lagi. Selain itu, Urcok menjelaskan bahwa tidak mungkin membuat surat pemutusan kontrak pada Hilton. Sebabnya menurut Urcok, Hilton merupakan pemain yang punya jasa besar bagi Sriwijaya FC. Mana mungkin kami bikin surat pemutusan kontrak buat Hilton karena jasa dia besar bagi klub ini karena pernah bawa Sriwijaya FC juara, ujar Urcok. Hilton sendiri sebetulnya tinggal selangkah lagi bergabung dengan Persipura. Penyerang asal berhasil sudah merapat sejak 21 Februari lalu. Namun, transfer itu belum bisa diresmikan karena belum mengantongi surat keluar dari Sriwijaya FC. Pelatih Persipura, Peter Butler pun mengaku puas dan tertarik untuk memakai jasa mantan pemain Persip Bandung. Bahkan, Peter pun memasukkan nama Hilton untuk ikut menjalani turnamen pramusim di Jawa Timur. Saya percaya pada kualitas Hilton. Hilton dan dua pemain asing lainnya, Marcel Sacramento dan Abdel Wulaye Maidga, punya kerja keras dan kualitas yang bagus. Saat Liga 1 dimulai, mereka harus membuktikan itu, ujar Peter.